Intro Kali ini Zona Pakapar ada hari ini salam sehat selalu dan tetap semangat TNI Akata Laut menggelar latihan multilateral navel exercise komodo keempat di Maikasar pada 5 hingga 10 Juni 2023 Sejumlah persiapan terus dilaksanakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut Sejumlah perencanaan dan persiapan latihan dilaksanakan secara komprehensif Mengingat tujuan akhir latihan adalah mempererat hubungan dan kerjasama untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan Ibn Nini tentunya dimanfaatkan untuk memperkenalkan Sulawesi Selatan ke dunia melalui kehadiran 49 delegasi dari berbagai negara tersebut Kegiatan ini mengangkat tema latihan Partnership to recover to rise stronger Atau mengingatkan profesionalisme TNI dalam melaksanakan diplomasi dan kerjasama militer Kegiatan yang digelar 2 tahun sekali ini pernah dilaksanakan di Batam, Padang, Lombok Dan tahun ini dipilih Kota Makasar sebagai lokasi menek keempat Pada menek 2023 juga akan dilakukan sejumlah kegiatan sosial, kemanusiaan dan bakti sosial, layanan kesehatan hingga bakti sosial di Pulau Tarang Lombok TNI yang kata laut, perencana menerjunkan sekitar 2.800 personil Dan peserta menek 2023 di Makasar diprediksi akan dihadiri 3.000 personil dari negara sahabat dengan total 40 kapal termasuk KM Dengan melalui latihan tahap pangkalan atau Harbor Base dan latihan tahap laut atau Sea Base merupakan kegiatan FDX di Perairan Makasar Sementara itu, Satuan Tugas NKAP sudah mulai bergiat dengan melaksanakan bakti sosial di beberapa titik termasuk finalisasi monumen menek di Kota Makasar Sampai berjumpa kembali di informasi menarik lainnya Terima kasih Jalasifah, Jaya Mahi